Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Gus Win Kali ini saya akan Terkenalkan tentang Media belajar akutansi Berbasis Excel Terutama untuk Murid-murid yang ingin mendalami Secara perlahan Detail Tapi akhirnya benar-benar paham Jadi ketika saya rilis materi ini Materi yang Worksheet atau kata kerja yang versi ini Saya pakai untuk latihan Di sekolah, ternyata anak-anak Yang agak Betik, nakal Dia mengerjakan dengan menuliskan NIS tertentu disini Misalnya begini Nah disini Muncul nama misalnya seperti ini Kemudian temannya yang nakalan Dia tidak mau bekerja secara keseluruhan Disini sudah ada nilai 100 Sebenarnya tinggal ganti NIS saja Kemudian dianggap itu pekerjaannya Nah ini saya kurang Kurang tertarik Oleh sebab itu Media ini sebenarnya menarik Cuma ini lebih cocok untuk mereka yang sudah paham Tahap demi tahap Bagi yang belum pernah menggunakan media ini Media latihan untuk praktek Kertas kerja ini Maka saya bisa sharing Untuk penggunaannya ini Secara gratis ya Secara gratis Belum dijual Ini penggunaannya cukup mudah sebenarnya Tapi sekali lagi ini hanya untuk mereka yang sudah mulai mahir Nanti nilainya muncul disini Sebagai contoh gini Ini ada cash Ya disini gak ada penyesuaian Jadi penyesuaiannya bisa lihat disini Ini penyesuaian Data penyesuaian ini untuk Untuk Materi yang mana Disini ada data penyesuaian Bukalah data penyesuaian Berarti menggunakan Tombol navigasi Nah misalnya saya ngambil data yang tidak ada penyesuaian Seperti ini Cash Cash tidak ada penyesuaian Kan bisa dimasukkan disini langsung Kemudian Karena cash itu kelompok akun real Dia akan masukkan raja Ini dasarnya harus dikuasai dulu Seperti video yang sebelumnya Ini muncul nilai Sudah muncul nilai Dan nilai ini dikejar Sampai nilainya 100 Sekali lagi Ini untuk mereka yang merasa sudah mahir Untuk bisa Uji kompetensi disini Untuk mendapatkan nilai Bagaimana bagi yang pemulai Belum mahir Maka sebaiknya gunakan yang Versi latihan yang Baris per baris seperti ini Ini per baris harus diselesaikan Nah soal munculnya disini Ada sebagian akun Ada penyesuaian Sebagian tidak Ini kondisi awal Disini tidak ada Tidak ada soal ya Silahkan pilih soal Dengan navigasi disini Ini juga ada petunjuk disini Silahkan Soal perhatikan data penyesuaian Dan seterusnya Baik saya akan mulai Misalnya contohnya seperti tadi Ini tidak ada penyesuaian Karena ini tidak ada penyesuaian Berarti kan Data dari neraca saldo ini Neraca saldo ini Bisa langsung dibawa ke neraca saldo Disesuaikan bisa langsung ke neraca Sehingga disini ada koreksi jawaban kita Jawaban Anda benar Ya kan Ini yang versi pendalaman bagi pemula Bagaimana bagi Bagaimana bagi Siapapun yang ingin menggunakan ini Kemudian ganti soal ini Ganti saja Kita coba yang Misalnya disini ada yang pakai data penyesuaian Katakan ini misalnya ya Carian teman-teman ini Nilai gedung disusut secara tetap Tiap tahun sekian Nah ini kalau dibuatkan jurnal penyesuaian JUPI Jurnal penyesuaian Maka bunyinya kan debitnya beban penyusutan Kreditnya akumulasi Karena akun yang sedang kita hadapi ini adalah akumulasi Berarti Bunyi jupi yang tadi debit beban penyusutan Kredit akumulasi Baris ini Posisi jurnal penyesuaian kredit Akan kita isi dengan nilai 8 juta Sesuai data penyesuaian Jadi ingat Untuk bisa menyelesaikan kertas kerja Maka harus Lancar dulu membuat jurnal penyesuaian Nah sekarang kita lanjutkan Raca saldo disesuaikan Kita lihat data saldo Kredit ketemu kredit Berarti jumlah kan Maka disini posisi kredit menjadi berapa 24 juta Nah seperti ini Kemudian kita lanjutkan Akumulasi adalah kelompok akun real Jadi anak-anak perhatikan nomor akun jika ada Jika nomor akun di depannya ini angkanya 1, 2, atau 3 Maka dia kelompok akun real dan dibawa ke neraca Jika angkanya sudah 4, 5, dan seterusnya Maka masuk ke kolom laba dan rugi Karena ini kepala 1 ya 1, 2, 4 Berarti dia kelompok akun real Nilai neraca saldo disesuaikan posisi kredit Berarti ini kita bawa ke kredit Kita taruh disini Maka jawaban kita dinyatakan disini Benar Begitu seterusnya disini soalnya ada sekitar 30 ya Lumayan untuk berlatih Nah nanti kalau ini sudah mahir Ini saya rencana membuat beberapa versi soal ini Ini belum selesai Ini belum saya release juga Ini rencana segera saya release Nanti yang tertarik seperti biasa Kirimkan bukti bahwa Kalian sudah menjadi subscriber saya Hanya itu yang bisa saya minta bantuan Karena ini saya gratiskan Dan ingat Untuk subscribe itu cukup sekali seumur hidup Jadi ini di kliknya itu sekali sampai dia padam Ini kemudian loncengnya diaktifkan Jangan subscribe lebih dari sekali Sekali saja seumur hidup Kemudian bantu juga like Like itu juga hanya sekali untuk satu video Komentar juga boleh ya Jadi ini sudah sangat membantu Nanti kalau sudah paham itu Boleh yang ini Nanti kalau minta sebutkan saja Saya ingin yang versi latihan Dan versi uji kompetensi Yang ini namanya versi uji kompetensi Karena akan muncul nilai di sisi kanan Silahkan diperhatikan juga Materi pengantar untuk penyelesaian kertas kerja pada video Sebelumnya termasuk jurnal penyesuaian Sampai ketemu di video yang lain Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton